Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini Semoga yang sedang menonton video ini selalu diberi kesehatan oleh Allah SWT Amin Dalam video sebelumnya, saya sudah menjelaskan bagaimana cara injek kuota ilmu media Agar dapat digunakan menjadi kuota reguler ya teman-teman Tapi di HP Android Untuk kali ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara Injek kuota belajar ilmu media tapi di dalam OpenWRT OpenClass teman-teman Untuk teman-teman yang memiliki STB Ingin di install OpenWRT Tutorialnya ada di deskripsi ya teman-teman Dan teman-teman jika mempunyai modem board seri E5372S Ingin di bypass Biar bisa nyala tanpa baterai Tutorialnya juga ada di deskripsi teman-teman Karena ini saya menggunakan kuota belajar ilmu media Kita akan ngecek apakah bisa untuk internetan Saya coba buka YouTube Tidak connect ya teman-teman Karena kita belum setting agar bisa digunakan untuk internetan teman-teman Kota ilmu media Sebelum kita melanjutkan Teman-teman jangan lupa subscribe, like, dan komen Agar teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik dari channel ini teman-teman Oke selanjutnya Sebelum kita melakukan setting Pertama-tama teman-teman harus membuat Config Vmesh dulu teman-teman Tapi sebelum itu kita Harus membutuhkan koneksi internet yang aktif Jadi saya akan pindah ke koneksi Internet yang menggunakan Indihome teman-teman Saya pindah By V dulu Biar kita bisa membuat Config Vmesh nya Jika sudah Memiliki koneksi internet aktif Kita bisa masuk ke dalam Vashsh.com Jika sudah Masuk ke halaman Vashsh.com Kita masuk ke dalam menu V2Rai server ini teman-teman Jika sudah kita scroll ke bawah Di sini ada bermacam-macam server Tapi saya tidak menggunakan Ketiga server ini Saya akan lanjut ke nomor 2 Kita scroll ke bawah lagi Saya akan menggunakan server yang dari Singapura teman-teman Vmesh Singapore HE 1 limit ini Kemudian kita Create V2Rai account ini teman-teman Jika kita menggunakan Config gratis Akun itu Cuma Bisa dipakai dalam 7 hari Teman-teman Jika 7 hari sudah Dipakai Teman-teman harus membuat Akun baru lagi Atau config baru lagi Caranya sama seperti ini Jika teman-teman ingin membuat Config Yang satu bulan sekalian Jadi harus menggunakan Config yang berbayar Saya biasanya menggunakan Config berbayar dari Jagoan SSH teman-teman Di sini Bisa login Terus teman-teman bisa membuatnya di sini Tapi untuk video kali ini Saya akan mencontohkan Menggunakan Config gratisan teman-teman Yang 7 hari Jika sudah masuk Create account Vmes Singapore Kita scroll ke bawah Untuk username Bebas diisi apa saja Misal saya memakai Nama Relova 666 teman-teman Untuk bus Book Dan hostname ini Bisa dikosongi saja Kemudian Centang saya bukan robot Kemudian kita scroll ke bawah Dan Create account Kita ke atas lagi Di sini masih loading Tunggu sampai selesai Tunggu sampai selesai teman-teman Jika sudah selesai Teman-teman bisa Menyalin untuk port yang 80 ini Kita block semua Kemudian kita Copy Kemudian teman-teman bisa masuk ke website Subbon.id ini teman-teman Ini website untuk mengubah Config Yang masih acak-acakan begini Agar bisa dirubah Agar bisa dimasukkan ke dalam STP OpenDRT Kita tempel Di sini Config yang Kita tadi Copy Port 80 nya Kita salin di sini Kemudian Standar Adir host Sudah Format bawah Kemudian Teman-teman bisa Menamai config Ilmupedia YAML ini teman-teman Kemudian download config Jika sudah download Selanjutnya kita bisa masuk ke OpenDRT nya Sebelum itu Saya akan pindah ke Wifi OpenDRT Itu Jika kita sudah Menghubungkan Wifi OpenDRT Teman-teman bisa Masuk ke halaman Login OpenDRT nya Teman-teman Jika sudah masuk Masukkan password OpenDRT nya Jika kita sudah masuk Sudah login Teman-teman bisa Masuk ke Openclass Dari sini bisa Icon kucing ini Teman-teman Atau bisa ke menu Service Kemudian Openclass Jika sudah di menu Openclass Teman-teman bisa Masuk ke menu Config manage ini Kemudian Pilih file yang tadi Didownload dari Class Config generator ini Teman-teman Ilmupedia YRML Kita pilih Ilmupedia YAML Jika sudah Teman-teman bisa klik upload Disini sudah masuk Teman-teman Ilmupedia YAML Tapi Masih Disable Agar enable Kita switch Klik ini Teman-teman Di Ilmupedia YAML nya Kita Klik switch Terus menjadi Enable Teman-teman Kemudian Kita edit Config nya Kita scroll Ke bawah Disini Namanya Vimes Singapore High Limit 1 Kita bikin Tanggal 16 Sampai Tanggal 23 Teman-teman Kemudian Teman-teman Bisa copy Yang server Dikopi Ke Server name Ini Teman-teman Tanda petiknya Dihapus Saja Kemudian Tempel Disini Dan Tempel Lagi Di host Teman-teman Berarti Ini Dikopi Tempel Disini Server name Sama Di host Kemudian Yang server Atas ini Dihapus Kita Masukkan Book Book nya Teman-teman Book Inject Filmopedia Kita masukkan Di server Sini Teman-teman Yang atas Masukkan saja 104 Titik 17 Titik 2 Titik 81 Untuk Book nya Ini Teman-teman 104 17 2 Titik 81 Jika sudah Kita bisa Scroll kebawah Dan Commit Setting Ini Teman-teman Tapi Terus Scroll kebawah Lagi Kita Commit Setting Lagi Scroll kebawah Lagi Terus Kita Apply Setting Sini Open Class Langsung Running Ya Teman-teman Ditunggu Sampai Hijau Semua Jika Sudah Hijau Semua Mari Kita Coba Buka Youtube Teman-teman Berhasil Ya Teman-teman Sudah Connect Ini Saya Memakai Koneksi Open Wrt Dari STP Yang Tadinya Tidak Bisa Untuk Internetan Setelah Kita Inject Bisa Internetan Teman-teman Kemudian Kita Coba Untuk Speedtest Ya Teman-teman Mungkin Agak Lembut Karena Memakai Config Gradisan Ya Teman-teman Tapi Connect Hurricane Electric Kalau Tidak Memakai Inject Config Vimex Singapura Akan Terdeteksi Telkom Telkom Cell Orbit Karena Kita Memakai Config Disini Terbaca Hurricane Elevator Bantung Setternya Kita Tadi Buat Teman-teman Kita Kita Coba Membuka Video Dari Koh Bobon Ini Coba Apakah Berhasil Kolaborasi Mengubah 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 Atau Inject Kuota Ilmopedia Di Open Class Sukses Sukses Ya Teman-teman Mungkin Video Kali Ini Cukup Semoga Video Ini Bermanfaat Bagi Teman-teman Semua Wassalamualaikum Warahmat Wabarakatuh Terbaca